Sebagaimana kebijakan yang pernah diambil 5 tahun yang lalu dalam rangka menjaga kesimpangan penerimaan negara dalam negeri dari UFMurni yaitu ada beberapa kebijakan yang pernah diambil ketika itu Pertama, penetapan Undang-Undang Steks Amnesty saat itu baik repatriasi maupun deklarasi dan juga ada kebijakan-kebijakan lainnya selain itu yaitu pengkhidmatan angkaran, pemangkasan angkaran, penundaan terhadap daudah dan takit daerah dalam rangka menjaga kesimpangan penerimaan negara dalam negeri dari Rupiah Murni ketika itu Sebelum kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 pun juga krisis ekonomi global seperti ini Tapi hari ini kami melihat kebijakan yang diambil pemerintah hari ini tentunya belum tepat Pertama adalah sebuah kebijakan yang diambil justru membebani negara sebanyak beban rutin yang bersumber dari APBN dan juga hari ini justru menjekik masyarakat di tengah-tengah situasi yang masyarakat telah mengalami ketimpangan yang begitu dalam sebagai dampak daripada pandemi COVID-19 Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah selalu lakukan kajian-kajian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat formulasi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya